Anda tidak perlu menjadi orang hebat untuk memulai sesuatu tapi Anda harus memulai sesuatu untuk menjadi orang yang hebat gitu, jadi semuanya kalau nggak dimulai cuma tunggu-tungguan aja, itu nggak akan ada hasilnya Setahun terakhir ini ya, kurang lebih di 600%-an Wow, aku tadi bikin mungkin 20-30% Ternyata 600% Melanjutkan misi It Starts With You Journal Di program ini, aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki Aku percaya, hidup itu harus diperjuangkan Believe in yourself, cause everything starts with you Episode ini disponsori oleh Azarin Cosmetics Halo, selamat datang di It Starts With You The Series episode ketiga Kali ini, aku mau ngobrol sama satu perempuan Yang masih muda, tapi udah sukses Dia adalah seorang Chief Marketing Officer dari Azarin Cosmetics Brand lokal yang udah berhasil menjadi favoritnya banyak perempuan Indonesia Dan semalam, dia baru aja mendapat penghargaan di Alfa Under 40 Dan dia adalah Sela Fanesha Thank you Thank you So amret Thank you kan Untuk penghargaannya semalam Thank you so much Itu Under 40 ya Padahal kamu masih jauh banget dari 40 kayaknya Iya, iya Gimana 2021 ini udah tinggal kayaknya 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi ya? Pengalaman yang luar biasa ya 2021 ini kita udah kayak ups and downs gitu Karena situasinya nggak pasti semuanya serba Nggak menentu gitu ya Jadi kita yang harus pinter-pinter Menempatkan diri Harus bisa fleksibel ya kan kak Gitu Tapi kalau dari aku baca-baca Kayaknya Azarin Cosmetics tuh tidak terdampak deh dari pandemi Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Tentang itu ya Aku sekarang pengen tahu dulu nih kan Kamu dapat penghargaan di Alpha Under 40 Dari majalah High End ya Nah, kalau kita ngomongin di Alpha itu kan Biasanya kayak kaitannya dengan orang yang punya Kepercayaan diri yang tinggi Tahu apa yang dia mau Berani bermimpi Powerful dan lain-lain gitu Nah, gimana sih Sela tuh bisa sampai ke titik ini gitu Dengan semua karakter itu Dulu masa kecilnya kayak gimana sih Sel? Kalau aku sih Kebetulan tuh dari kecil Kita tuh udah dididik dari keluarga yang Sebagai cewek tetep harus bisa mandiri gitu Oke Kebetulan keluarga memang berkecukupan Tapi mama itu tipikal woman career juga Oke Jadi kita udah mungkin udah kebiasa melihat itu Wanita itu harus mandiri Meskipun nanti istilahnya punya suami yang berkecukupan sekalipun Kamu tuh gak boleh bergantung sama orang lain Harus bisa bergantung sama diri sendiri gitu Terus harus berjuang dan juga bekerja keras Karena gak ada sesuatu itu yang instan gitu Semuanya itu perlu proses dan berjuangan gitu sih Dari situ makanya mungkin yang menjadikan saya jadi seperti saat ini gitu Jadi harus terus berjuang ya Harus terus Jadi waktu kecil tuh memang mama kamu udah memulai azarin kosmetik ini ya? Iya betul Dari tahun 2002 sebenarnya azarin kosmetik Yang anaknya tuh dari kecil diajak gitu Iya Jadi kalau misalnya liburan Semuanya jalan-jalan tuh enggak Pulang sekolah diajak Oke Mampir dulu Dulu kantor Kantornya tuh masih kecil Belum sebesar sekarang Ini di Surabaya kan? Di Surabaya Oke Habis itu kita ngeliat Jadi tuh saya bener-bener tau prosesnya Dari pertama yang masih di rumah Bikin Masih manual gitu Terus habis itu ke kantor ngeliat prosesnya Jadi ngikutin dari Saya tuh tau bener-bener Oh siapa aja sih orang-orang yang ikut mama dari nol gitu Prosesnya gimana Terus habis itu sampai akhirnya bisa pindah ke pabrik Itu setiap kali saya pulang Dan liburan dari luar negeri pun Sampai kuliah tuh pasti langsung ke pabrik Oke Bener-bener diliatin Dan itu gak boleh cuma duduk aja Terima beres di meja Itu harus tau dari ujung Yang paling belakang Sampai yang paling depan Gitu Jadi kebetulan kan Azarin Kita punya pabrik kosmetik sendiri Jadi dari produksinya Mulai dari di gudang Lalu di produksi Di bagian R&D Di QC Betul Itu semua kita tau Dan saya dari kecil dibiasakan untuk terlibat Gitu Makanya waktu pertama kali masuk Gak terlalu kaget Dan udah mencintai bidang ini dari Dulu istilahnya Dan akhirnya saya kebetulan passion juga Gitu Jadi udah tau banget prosesnya Dari waktu kecil ya Iya betul Tapi waktu kecil tuh Bermimpi ini gak sih Kayak punya cita-cita sendiri Pengen jadi apa Atau memang udah tau Bakalan ini Mau bantu orang tua aja nih Diazarin kosmetik Dulu pas kecil banget nih Sebelum mama punya pabrik Itu Sebenernya pengen jadi fashion designer Jadi seputar ya Masih fashion dan beauty Cocok juga kayaknya Pengen jadi fashion designer Tapi mungkin talentanya gak disitu ya Jujur ternyata Gak terlalu bisa gambar Gak terlalu bisa jahit Gak terlalu bisa jahit Jadi sukanya tuh mungkin kayak bayangin Itu bisa lah Mungkin lebih ke taste aja Gitu Dari situ akhirnya Sempet Less makeup juga Oke Pokoknya sukanya masih di bidang-bidang itu Gitu Terus akhirnya Semenjak mama punya pabrik ini Lebih mencintai lagi Ternyata dunia beauty itu luas gitu Gitu Kalau orang zaman dulu mungkin baru Punyanya salon klinik Ternyata kita bisa bikin brand Dan brand ini bisa lebih luas lagi loh Kalau dikembangin Dan akhirnya sampai sekarang ini Gitu Oke Jadi waktu itu sebenarnya Senangnya fashion ya Fashion Sempet kuliah fashion juga Fashion marketing Tapi marketingnya dapet lah ya Marketingnya dapet Pasti kepake sampai sekarang Betul Oke oke Terus waktu itu akhirnya Mulai setelah kuliah Langsung masuk ke ajarin Masuk ke ajarin Jadi saya tuh lulus kuliah itu umur 19 tahun Wow 19 tahun Iya langsung Sempat ditanyain Mau sekolah bahasa enggak Kan banyak ya Sekolah bahasa di China Atau mau S2 Atau mau langsung kerja Gitu Langsung saya bilang kayak Mau coba kerja dulu deh Kayak gitu Karena kebetulan memang lebih suka Yang langsung terjun ke lapangan Gitu Akhirnya ya udah Jadi semuanya tuh bener-bener belajar Dari nol Dididik langsung by praktek Gitu judulnya Jadi 19 tuh langsung Apa namanya Terlibat Dan langsung punya tanggung jawab yang besar dong Kebetulan waktu tuh enggak Justru saya tuh Enggak langsung jadi manajer Atau direktur tuh enggak Jadi waktu itu setengah Enggak punya jabatan ya Waktu pertama kali masuk Karena Seperti yang saya input di awal Mama itu selalu membiasakan Sebagai pimpinan Dan pemilik perusahaan Pastinya Kamu harus tahu Dari hulu ke hilir Gak bisa cuma mau Diduduk meja Terima beres terus perintah Ya Kadang kan kita gak tahu Misalnya kita sebagai owner Loh kamu kok gak bisa Menyelesaikan ini dan itu gitu Kenapa target gak tercapai Tapi ketika kita turun ke lapangan Langsung kita tahu Oh ternyata tuh Kendalanya di sini loh Nah itu tugas kita sebagai pemimpin Untuk mencari solusinya Gak bisa cuma menuntut aja gitu Terus kapasitasnya mereka itu Seperti apa sih Yang human error kah Atau apanya Fasilitas kita kah yang kurang Nah itu banyak yang perlu dievaluasi Nah makanya dari situ Terus celah-celahnya apa aja Jadi itu Makanya bener-bener sama Kayak dulu ikutin Bener-bener pernah di bagian accounting pernah Bantuin di admin pernah Itu di gudang juga pernah Terus sampai di marketing juga pernah Semua udah pernah dijalanin Oke Jadi kayak management trainee lah ya Iya Sama gitu ya lulus Ya udah masuk entry level dulu Mau pelajari semuanya Betul Semuanya baru pelan-pelan Lebih tahu Oh ternyata fokusnya lebih di mana Mana yang perlu digulutin Mana yang perlu digembangin Sampai ke titik sekarang ini Wow keren-keren Kan kalau segmen ini Namanya It Starts With You kan ya Dan ada bukunya Karena aku percaya Kayak banyak hal itu Bisa kita capai Kalau memang kita Punya keinginan yang kuat gitu Dari diri sendiri Gak bisa terus-terusan Untuk dapat motivasi dari luar Kalau celah sendiri Ada gak sih selama perjalanannya nih Kayak punya It Starts With You moment gitu Itu setuju banget Dengan kata-kata It Starts With You gitu Karena semuanya tuh memang Kembali lagi ke diri kita gitu Mau apa enggak Untuk berusaha Keputusan itu kan sebenarnya Ujung-ujungnya di tangan kita sendiri Beneran Sebagai wanita Mau jadi wanita yang seperti apa Kayak gitu sih Jadi kebetulan di posisi saya sendiri ini juga Itu semua kan kembali keputusan ke saya Di saat semuanya mungkin lulus Banyak yang masih Mau main-main ya kan Masih banyak yang Melanjut sekolah Saya memutuskan untuk yuk Langsung aja terjun ke dunia ini Dan ternyata Semuanya lancar Sampai sekarang Dan gak segampang yang orang pikir ya Iya Karena justru beban dan tanggung jawabnya Pasti Betul Lebih besar gitu Dan mungkin orang ada yang ngeliatnya Kayak Agak-agak underestimate gitu gak sih Betul-betul Jadi pertama kali masuk kan pasti Banyak juga ya orang-orang yang Lebih Lama mungkin Lalu umurnya juga lebih di atas saya gitu Pertama kali masuk kayak Siapa nih Kok jadi ngatur-ngatur Terus pasti ada beberapa hal yang saya Rubah gitu Karena saya rasa Wah ini kayaknya lebih efektif seperti ini Lalu dengan perkembangan zaman Terus pertambahan IT Seperti itu kan Ada beberapa yang bisa mengikuti Ada yang masih tidak mau mengikutin Atau belum bisa gitu sih Jadi itu memang challenge-challenge tersendiri Yang harus dilalui Gitu Dan pastinya gak lepas sih dari support orang tua Juga Yang bisa membawa sampai saat ini Dan udah berhasil dilalui ya Iya betul Nah itu mindset apa sih Sel Yang selama ini ditanamkan untuk bisa ngelewatin itu semua Kalau misalnya selama itu yang kita lakukan adalah hal yang terbaik Dan bisa dipertanggung jawabkan Itu sebenarnya gak apa-apa Jangan takut untuk mencoba Oke Gitu sih Karena kadang memang ada waktunya kita Mungkin oh nyoba ternyata gagal gitu Ya gak apa-apa Itu jadi pelajaran berharga Buat saya Buat kedepannya Untuk Kita kan maunya jadi lebih besar ya Jangan sampai hal-hal itu terulang lagi Gitu Karena pasti pernah sih Kayak Contohnya Azharin itu Beberapa Bulan yang lalu Demikannya akhir tahun lalu Itu Instagram Azharin sempat hilang Oh iya Betul Nah Azharin sempat hilang Terus dari situ mungkin sempat sih Kita semua itu down juga Tapi akhirnya Karena waktu itu kita Ya udah It's okay Kita move on Kita akhirnya membentuk Instagram Azharin lagi Padahal waktu itu Udah posisi verified juga Udah hampir 200k Itu hilang Kita mulai dari nol lagi Dan ternyata Dengan adanya itu Itu yang membawa kita jadi sekarang gitu Bahkan kita growingnya lebih Daripada tahun-tahun sebelumnya Itu gak kembali lagi Instagramnya Jadi mulai dari scratch dari nol Betul Dan malah pertumbuhannya jadi lebih Jauh lebih pesat Jauh lebih pesat gitu Dan itu malah membuat kita Oh berarti kita tahu nih Kedepannya Harus apa aja yang kita amankan Jadi lebih prepare lah ya Dalam kehidupan ini Harus seperti apa gitu Pengalaman luar biasa sih itu Iya lah nyesek banget Udah 200k terus tau-tau hilang gitu aja Tapi keren sih Akhirnya malah bikin Malah tambah semangat Tambah semangat Betul Pasti lebih ter-challenge kan Karena bikin activation macam-macam Supaya Followersnya nambahnya cepat gitu Jadi dituntut untuk lebih kreatif Betul Nah sebelum pertanyaan berikutnya nih Kita main spin the wheel dulu ya Oke jadi udah dihadirkan Spin the wheel Ini ada angka-angkanya Dan tiap angkanya tuh ada pertanyaannya Sel Wow Surprise nanti pertanyaannya apa Oke aku putar sekarang ya Ya satu dulu Wah debat yang mana nih Produk Azarin yang proses pembuatannya paling challenging Susah ya pertanyaannya Karena setiap produk itu ada challenge-nya sendiri sendiri Sebenarnya hampir semua dibilang susah banget juga enggak Dibilang lambat juga enggak Cuma mungkin bisa dibilang yang trial errornya lumayan panjang Yang ini Sunscreen 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 viral Azarin ya Betul Karena memang kan banyak sunscreen di luar sana itu yang White cast mungkin Terus berminyak Lengket Lengket Nah kan waktu itu kita Sebagai salah satu pioner yang mengeluarkan sunscreen Di Indonesia Akhirnya kita cari apa ya yang dimau dari masyarakat ini Oke masyarakat disini karena tipikal banyak yang berminyak Berarti harus ringan Cepat meresap Ya Kalau bisa bentuknya gel No oil Terus no alcohol No fragrance juga Biar bisa buat kulit sensitif Tapi SPF-nya tinggi Nah itu trial errornya berkali-kali Untuk menemukan texture dan formula yang terbaik Pastinya Dan akhirnya muncullah Hydrazut sunscreen gel Azarin ini Oke Dan worth it ya Ini kayaknya Worth it ini perjuangannya Betul Betul Salah satu bestsellernya ya Yes betul banget Reviewnya di Female Daily juga bagus banget Hahaha Fenomenal kayaknya Fenomenal ya Oke sekarang ke pertanyaan berikutnya Diputer lagi Sel Oh iya lupa harus puter ini Pengalaman tak terlupakan apa nih Sel Yang waktu itu pertama kali Pas pertama kali jadi leader di Azarin masuk umur 19 tahun Ada pengalaman apa yang masih keinget aja sampai sekarang Banyak sih pengalaman-pengalamannya Cuma salah satunya ya Yang maksudnya banyak Teringat sampai sekarang dan jadi pengalaman Kalau jaman dulu kan eventnya bukan online Kayak jaman sekarang Kita tuh harus melakukan event-event offline gitu Iya Dan kebetulan waktu itu pertama kali nyemplung di dunia marketing Nah kalau kosmetik tuh harus bikinnya itu masih beauty class Iya Beauty workshop Pameran-pameran secara offline Nah itu kebetulan saya ikutan terjun disitu Bahkan pernah beberapa kali jadi pembicara juga Di beauty class atau seminarnya Azarin Yang kebetulan waktu itu masih bergeraknya di bidang body care dan spa product Oke Jadi masih inget banget sampai ngajarin Spa waktu itu Jadi spa at home itu seperti apa Massagenya itu seperti apa Proses scrub yang bener seperti apa Masih yang tradisional banget ya Masih yang tradisional dan itu saya bener-bener ikutin dari awal sih ya Oke Kalau sekarang kan enak ya Semuanya serba virtual gitu Iya terus juga dulu kan pasti belum ada makeup artist yang terkenal banget misalnya Atau kayak influencer yang bisa diajak ikut event dan lain-lain Betul Betul dan juga dulu tuh Kalau sekarang kan jualannya kita online ya Gak terlalu capek gimana Kalau dulu jualannya offline Untuk mendapatkan istilahnya X rupiah itu kita harus berdiri dari pagi ya kan Saya malam berhari-hari ikutan event Itu capeknya luar biasa sih ya Tapi perasaan puasnya itu beda gitu Iya betul Dan langsung ketemu sama customer Customer Kita bisa langsung market research juga Kayak oh ternyata itu feedback dari customer seperti apa Karena kalau dulu kan kita toko-tokonya offline Jadi kita tuh hanya denger dari masukan dari BA atau team sales Nah kalau waktu event tuh memang kesempatan Makanya itu kenapa saya selalu ikut terjun langsung selama saya bisa Karena dari situ saya bisa lihat oh produk yang bestseller itu apa sih Masyarakat tuh requestnya seperti apa Kenapa kok dia mau beli, kenapa dia nggak mau beli Nah itu sebenarnya kesempatan saya untuk langsung menganalisa pasar Oke oke Jadi ini pelajaran juga ya buat teman-teman yang nonton Misalnya masih muda mungkin kalau sekarang umur 19 tuh banyak yang intern gitu kan Iya betul Jadi jangan cuma nunggu dikasih kerjaan aja Betul Harus proaktif dan banyak belajar ya Betul Apa lagi ya ini Pertanyaannya Oke apa nih tiga kata yang menggambarkan Sela Oke yang pertama sabar Terus friendly Friendly Sama mungkin pekerja keras Pekerja keras Oke dan itu tiga apa ya Tiga karakter yang memang membantu kamu juga sebagai CMO ya Betul Harus friendly Harus friendly Harus sabar juga Harus banyak sabar karena menaungi banyak orang ya Betul Bener Berbeda-beda juga kan sifat mereka Betul Dan setelah lagi kerja keras ya Iya Karena semua itu diperlukan kerja keras ya Kak ya Bener Aku penasaran deh Sel sama Azharin Kayak awal mulanya berdiri Karena kayaknya beritanya tuh belum banyak keluar ya gitu Kayaknya baru sejak Sela masuk terus sebagai CMO baru tuh mulai banyak publikasinya gitu Padahal Azharin kan salah satu brand yang udah lama terus juga komplit ya Ada hair, body, dan lain-lain Dan yang aku denger tahun lalu juga Ini nih apa namanya penjualannya all time high Boleh dong diceritain awal mulanya Oke jadi pertama kali tuh memang Azharin bergeraknya di bidang body care and spa product Kak Oke jadi mulanya body care dulu Betul dan kalau udah ngomongin spa product itu biasanya ke B2B ya Iya bener Jadi ke hotel, klinik, salon kecantikan gitu Nah kalau jaman dulu sih branding nggak terlalu penting ya Apalagi kalau udah ngomong B2B Toh sama si salon ini akan di repack White label lagi ya Betul gitu Terus dari situ akhirnya kita mulai deh Kalau kita ngomong spa itu kan biayanya mahal kalau ke salon Waktunya lama Jadi kita pikir supaya orang-orang bisa spa at home gitu Perawatan di rumah akhirnya kita bikin kemasan kecil-kecil tuh Mulai ke retail Tapi masih sama body care and spa Dan waktu itu kita lengkap mulai dari body wash, lotion, scrub, bed foam Itu semua ada ratus Bahkan tuh semuanya lengkap gitu Oke Nah dari situ Tahun 2017 Itu kita melakukan rebranding Oke Karena waktu itu saya lihat dari segi logo, packaging itu udah nggak relate nih Udah nggak compatible buat era saat itu Kurang instagramable ya Iya betul Karena waktu itu udah mulai digital marketing, social media udah mulai naik nih Iya Gitu akhirnya kita melakukan rebranding semuanya Tapi masih body care Nah setelah ngelama setelah rebranding Kita coba nih dari udah body udah hair udah Akhirnya kita coba ke face yuk Oke Mulai keluarin satu dua produk face nya kita Nah dari situ kita lihat lah kok ternyata entusiasmenya itu luar biasa gitu Iya Orang-orang tertarik akhirnya kita banyak ekspansi di skin care nya kita Oke Gitu Nah terus akhirnya sampai saat ini Yang malah kita sekarang asarin fokusnya udah bukan di hair care Udah bukan di body care Malah di face care nya Oke Jadi justru lebih banyak sekarang tuh varian skin care nya ya Betul Oke oke Berarti Apakah itu salah satu yang Selah lakukan gitu ya Sebagai CMO Pastikan di expect Untuk membawa perubahan Betul Untuk punya fresh ideas dan lain-lain Betul Betul Jadi fokus di skin care Fokus di skin care Fokus di skin care Membuat Yang kamu lakukan untuk kayak lebih meremajakan azarin ini Nah terus akhirnya Waktu itu kan kita azarin ini dari offline dulu Iya Nah kebetulan waktu itu di tahun 2018 Itu kita baru mulai ke e-commerce Oke Itu pertama kali kita ke e-commerce Tapi kita udah mulai ngembangin Terus ternyata 2020 pandemik Semua yang offline Toko-toko tutup BE-BE dirumahkan semua Iya Terus dari situ kita waduh Berarti kita harus mulai nih pengembangannya di online Karena sekarang ini yang maju Kita harus cepat gitu Akhirnya dari situ kita fokus banyak di online Di digital marketing nya kita perkuat lagi Setahun terakhir itu Terus kita udah mulai juga Kalau e-commerce aja gak kuat ini Kita harus perbesar lagi gitu Jadi akhirnya kita membuka jaringan reseller Kita tuh baru buka jaringan reseller sejak pandemik Sejak pandemik Betul Jadi ada hikmahnya ya untuk azarin Karena banyak juga kan orang-orang yang dirumahkan Betul Wanita-wanita juga yang mungkin Antara keluarganya atau suaminya mungkin kena dampak ya gitu Ataupun mungkin yang dulunya harus kerja ke kantor Sekarang punya waktu lebih Atau mungkin pelajar yang sekarang bisa juga belajar di rumah gitu Jadi mereka bisa menghasilkan sesuatu Bisa jualan di social medianya Betul Di whatsapp dan lain-lain Jadi gak cuma pemakai produk tapi juga bisa menghasilkan Why not ya kan Oke Nah kalau temen-temen Temen-temen ada yang mau tertarik nih Jadi resellernya azarin Bisa banget Dan untuk reseller azarin tuh kita mulai dari nominalnya tuh 1 jutaan aja Oke Jadi memang accessible buat semuanya Biar semuanya bisa jadi businesspreneur Iya Itu ada di websitenya ya Ada di websitenya Oke Ada di instagram juga keterangannya Oke oke Silahkan di cek aja ya Bisa langsung tanya-tanya Iya betul Nah kan sekarang nih local brand lagi growing banget ya Betul Ada banyak banget yang baru Betul Betul Sampai sekarang tuh selalu ada gitu Iya banyak banget Betul Nah apa yang azarin lakukan untuk tetap stand out dan membedakan dengan brand-brand lainnya Betul Pastinya kita terus harus berinovasi Baik dari segi produk dan juga dari segi marketing ya Iya Jadi azarin kalau misalnya dilihat dari setahun belakang ini tuh kita banyak melakukan marketing-marketing campaign Oke Salah satunya misalnya kita kolaborasi Ya seru-seru ya marketing campaign-nya Iya betul Kita melakukan kolaborasi tuh ada setiap satu tahun tuh bisa dua sampai tiga kali Dengan influencer ataupun selebriti Oke Jadi kalau di tahun ini aja tuh kita ada collab sama tiga Sama Natasha Wilona, Prilila Tukon Sina dan juga Nanda Ashinta yang terbaru Oke Tahun lalu kita sama Rachel Goddard juga Lalu juga pernah dengan Chute Merizka, Fanny Adelina, Terus Michelle Johan, Christina Brennan, sama Nikita Kusuma Jadi kita selalu berusaha untuk mengeluarkan biar orang-orang gak bosen marketing-marketing baru Lalu juga melakukan kolaborasi dengan brand-brand lokal dan juga brand-brand luar negeri Baik dari segi mungkin bundle, produk bareng, atau giveaway, atau live event bareng Seperti itu Jadi biar selalu ada yang baru dari Azarin yang ditunggu-tunggu ya Iya dan tadi salah satu kuncinya juga kolaborasi ya Iya betul Harus mau kolaborasi Harus kolaborasi Brand lokal juga, brand luar, sama celebrity, influencer, dan lain-lain Betul, jadi meningkatkan awareness Azarin juga ya Iya, iya, iya Ini kalau gak salah sunscreennya baru-baru ini dapat award ya Kayak salah satu bestseller di Tokopedia atau dimana Betul, di Tokopedia sama di Shopee memang jadi salah satu bestseller Oke, karena memang bagus banget Terima kasih Oke, nah Kan selama setahun terakhir Kalau tadi ngeliat tuh kayaknya semuanya menyenangkan ya Iya betul Semuanya growing dan lain-lain Tapi ada struggle ya tersendiri gak sih selama setahun terakhir? Sel, dan kayak gimana kamu ngelewatin struggle-nya itu? Hmm, kalau challenge-nya pasti ada ya Karena kan ini perubahan yang dilalui gak cuma saya seorang Tapi seluruh dunia gitu Benar Jadi yang dulunya sistemnya itu kita masih belanjanya offline Sekarang harus belanjanya online Jadi gimana sih kita ngatur strategi yang memudahkan juga buat semuanya Untuk tetap bisa membeli dan mendapatkan Azarin gitu Lalu baik dari segi marketingnya juga gitu Tapi kalau yang buju Tuhan sih semuanya lancar ya Malah Azarin di setahun terakhir ini growing rapidly juga Iya, kayak gitu sih Iya, itu tadi ya kuncinya harus mau kerja keras Jadi paling struggle-nya jadi kerja lebih keras lagi selama pandemi Betul, dan harus fleksibel ya jadi orang Karena kita gak bisa merubah keadaan Yang ada adalah kita yang merubah diri harus mengikuti perubahan itu gitu Iya, iya, iya Oke, nah sebagai CMO kan biasanya Kalau chip marketing itu kayak ini udah tau nih produknya Coba tolong dipasarkan gitu Iya, betul, betul Sedangkan kalau kamu ya karena owner juga gitu Terlibat juga gak sih di product development Terlibat juga Terlibat ya Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong product development itu kan Dari marketing sama produksi kita kerja bareng Nah kebetulan yang memang Azarin kan tadi udah saya bilang Kalau kita ada pabrik sendiri Iya Nah kalau pabrik itu kelebihannya Karena kita udah punya tim R&D sendiri Dan biasanya tuh kita jadi salah satu yang pertama yang tau nih update Kira-kira tahun depan itu apa sih yang lagi ngetrend Baik dari segi produknya, ingredientsnya Ataupun mungkin kalau makeup tuh colorsnya Itu kita tau yang pertama gitu Jadi kita tuh udah bisa predict nih Oke berarti sebentar lagi kita harus keluarin apa Apa yang bisa di improve dari yang kita udah punya Atau apa yang mau kita launching baru gitu Itu yang kalau dari pihaknya sih R&D Nah kalau dari marketing kita juga harus research nih Kira-kira masyarakat itu maunya apa sih saat ini Yang dicari apa yang belum ada di lapangan tuh apa Dan atau mungkin apa yang lagi ngetrend Baik di luar negeri maupun dalam negeri yang produk kita belum punya nih gitu Kalaupun kita mau keluarin kita harus apa yang membedakan dari brand-brand lain Kayak gitu sih Jadi bener-bener terlibat langsung di produk developmentnya Oke dan harus banyak risetnya itu ya Iya betul harus banyak riset Terus kolaborasi sama R&D tadi Betul Dan karena punya pabrik sendiri Jadi ketika udah ada upcoming trend apa Kita udah tau Udah tau dan langsung bisa bikin sendiri Iya betul Oke oke Jadi lebih cepet ya Lebih cepet Untuk ngikutin trendnya Betul Baru-baru ini kan Azharin ada campaign tuh Yang menurut aku powerful banget ya Iya betul Cantik itu keputusan Terus satu lagi Feel the power Feel the power Itu boleh diceritain gak Kayak kenapa mau bikin campaign itu dan sebenernya itu apa sih Jadi kalo yang cantik itu keputusan Karena memang sebenernya tuh Mirip ya sama it starts with you Kembali lagi tuh semua Dari dalam diri kita sendiri Semua itu keputusan kembali ke kita gitu Jadi kalo mau cantik pun itu perlu usaha dan perlu keputusan gitu Gak ada yang instan Gitu sih Terus kalo dari yang feel the power Yang pertama itu kita mau Mengencourage wanita-wanita Kayak yuk kalian bisa Kalian punya power untuk melakukan itu gitu Feel your power Iya Terus lain itu kita juga feel the power Kebetulan berkaitan juga dengan produk Azharin Yang mana mungkin banyak orang yang menganggap produk Azharin Harganya affordable banget ya gitu Nah yaitu kembali lagi karena kita mungkin pabrik Kuantiti kita bisa besar Makanya kita bisa menekan harga se affordable mungkin Karena kembali lagi Azharin tuh gak melulu tentang Mendapatkan keuntungan ya Karena rezeki itu pasti mengikuti Tapi kita juga mau memberikan value Kita mau mempercantik semua wanita yang ada di Indonesia Agar semua orang bisa pakai Berhak untuk Pakai skincare yang berkualitas bagus gitu Dengan harga yang affordable Nah dari situ akhirnya kita juga mau mengencourage orang-orang Yuk feel the power Feel Azharin produk sendiri Buktikan sendiri Dan kalian akan merasakan hasilnya Gitu Keren banget sih Jadi kayak Giving the power untuk perempuan Untuk bisa They can claim their power gitu ya Yes betul Dan sebenernya Ya semuanya itu Keputusannya datang dari diri sendiri Dari diri sendiri It starts with you Betul setuju Mirip ya kak ya Mirip Jadi apa-apa ya Kalau memang pengen cantik Lagi rasa gak cantik ya Tinggal memutuskan aja Aku pengen nih jadi cantik Dan ini caranya seperti ini Betul Dan ketika kita udah merasa cantik Pasti itu ya Kayak ngerasa punya kekuatan Yang lebih dan kepercayaan diri ya pastinya Itu penting banget Oke berikutnya nih ya Sel Kan ya setiap karir Setiap bisnis semua tuh pasti ada tantangannya sendiri ya Kalau memulai sendiri pasti beda lagi ceritanya Dengan meneruskan bisnis keluarga gitu Kalau yang unik dari posisi Selah sebagai Yang meneruskan bisnis keluarga nih apa sih? Kalau bisnis keluarga tuh pasti ada challenge sendiri ya kak ya Karena kan pasti ada tuntutan dan ekspektasi dan pressure ini Yang berbeda dari orang-orang sekitar Ada yang jadinya mengekspetasi dan membandingkan Jangan sampai Kita ini kan juga ketar-ketir ya Jangan sampai istilahnya generasi kedua itu Bukannya makin maju malah makin turun Itu kan pasti kita mengecewakan orang tua Dan pastinya juga malu Gimana ini kok gak bisa mengembangkan gitu Jadi ketika kita sudah sampai saat ini Itu bangganya luar biasa sih pasti orang tua ya Orang-orang misalnya bilang Wah Asarin makin maju sekarang gitu Jadi ini ya sedikit demi sedikit bebannya tuh udah mulai berkurang Iya betul Karena selama beberapa tahun berarti ya Membutihkan pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Berarti udah 8 tahun ya 8 tahun Ya betul 8 tahun Terjun di Asarin dan ternyata brandnya growing Betul dan semuanya makin besar Semuanya makin besar ya kak ya Tadi kan kita udah ngobrol hal-hal unik yang kamu lewatin waktu kamu umur 19 tahun dan baru masuk Asarin Iya Kalau sekarang Apa nih secara keseluruhan nih Iya Hal-hal menarik apa sih Yang apa namanya kamu dapatkan selama 8 tahun terakhir ini Pastinya sih salah satunya saya bisa bekerja sama dan bertemu dengan orang-orang hebat gitu Mungkin kalau nggak terjun di dunia Asarin ini saat ini mungkin saya nggak bisa kenal dengan orang-orang hebat Salah satunya kak Hani nih Aduh Bersyukur ya kalau nggak ada Asarin mungkin nggak kenal sama kak Hani Dengan wanita-wanita dan semua orang lah yang anak-anak muda juga yang hebat di luar sana gitu Dan pastinya saya mau terus menginspirasi juga jadi inspirasi kak buat banyak wanita-wanita muda ataupun bisnis planner muda Bahwa umur itu bukan jadi patokan juga gitu Gitu selama kamu mau tuh bisa apalagi jaman sekarang lebih mudah lagi nggak seperti dulu gitu Nggak perlu modal yang besar untuk memulai sesuatu bisnis Terus kalau sesuatu bisa instan aksesnya juga lebih mudah Platform yang bisa dipakai banyak Betul istilahnya nggak perlu privilege khusus ya kalau orang-orang jaman dulu mulainya siapapun kamu Asalkan mau tuh pasti bisa gitu Asalkan mau Asalkan mau Mau memulai dan mau kerja keras ya Yes betul it start with you Tadi kan kamu bilang kan pengen menginspirasi banyak perempuan ya Tadi juga udah diceritain kayak salah satunya juga dengan program reseller ini gitu Untuk empower bukan hanya menginspirasi tapi juga empowering mereka Memberdayakan mereka supaya bisa lebih mandiri Menjadi wanita yang mandiri betul Nggak ada pesan-pesan khusus lagi nggak buat perempuan di Indonesia nih dari Sela Oke jadi sebenarnya tuh ada satu quotes nih Kan nih yang nancep di saya Jadi waktu saya nggak sengaja baca Anda tidak perlu menjadi orang hebat untuk memulai sesuatu Tapi Anda harus memulai sesuatu untuk menjadi orang yang hebat Gitu Jadi semuanya kalau nggak dimulai cuma tunggu-tungguan aja Itu nggak akan ada hasilnya gitu Jadi sebagai wanita harus jadi wanita yang mandiri Bekerja keras gitu Tapi nggak boleh lupa ya sama kodratnya sebagai wanita Sama mungkin ya Kak Hani kan kita sebagai istri dan juga sebagai ibu gitu Harus pinter atur waktu gitu aja sih Karena kalau kita sebagai wanita bisa menghasilkan uang tersendiri itu beda ya Kak Hani ya perasaannya Dan mengisi waktu-waktu kita untuk sesuatu yang lebih berharga gitu ya Dan bisa berguna buat orang lain juga gitu Bener sih Jadi siapapun kondisinya seperti apapun tuh sebenarnya bisa memulai sesuatu ya Karena semua orang hebat sekarang juga kebanyakan awalnya ya mereka bukan siapa-siapa gitu Betul Oke Sel Kamu kan sebagai ibu juga ya Punya anak umurnya 3 tahun Dan di Surabaya sekarang lagi di Jakarta Iya Jadi aku bayangnya kayaknya sibuk banget nih Gimana sih biasanya bagi waktunya dan sehari-harinya tuh aktivitasnya apa aja Iya Jadi mungkin memang harus ada skala prioritas ya Kak ya Iya Karena Maksibun sebagai bisnis planner kita tidak boleh melupakan itu tadi Kodrat sebagai wanita gitu Sebagai ibu rumah tangga dan istri gitu sih Jadi kalau misalnya weekdays itu biasanya ada working hour jam 5 paling lama jam 6 Setelah itu biasanya saya udah sama anak gitu Jadi dari pagi sampai sore Sore itu kerja kantor Iya betul Terus di atas itu jaga anak Oke Cuma memang masih learning juga gitu adjusting Karena sekarang kan karena banyak WFH juga ya semenjak pandemi Itu memang saya akuin jam kerjanya jadi nggak sedisiplin dulu Kalau dulu kan bener-bener jam kantor Karena ke kantor Kalau sekarang itu agak suka overtime Apalagi projectnya lagi banyak Udah blur ya Iya gitu Personal dan professional Iya betul gitu sih Jadi masih adjusting juga Tapi ya mau nggak mau harus mau Karena tetap ada tanggung jawab si kecil terutama gitu sih Terus kebetulan kan juga banyak support system juga Terus di kantor juga udah harus belajar di legasi Nggak bisa kalau semuanya mau kita sendiri kan harus bisa percaya juga Jadi lebih banyak mengawasi dan juga update nya gimana sih Kayak gitu sih Terus sekarang juga lagi siap-siap dong ya untuk Apa namanya memulai balik lagi ke kantor Betul Mulai new normal ya Menghadiri event-event lagi Betul-betul Pelan-pelan ya Ini salah satu event pertama loh kak Thank you Akhirnya ke Jakarta lagi ya Akhirnya ke Jakarta lagi Oke nah Kalau ngomongin produk nih Kan ada banyak banget nih produknya Azharin Apa sih yang favoritnya? Sela mungkin bisa disebutin tiga produk favorit Oke tiga ya Yang pertama pastinya si sunscreen Dan itu memang wajib ya Wajib betul Karena kalau serum mungkin Serum Azharin kan ada beberapa seri Nah kalau sunscreen kan baru yang Untuk wajah yang the only one yang ini nih Jadi bener-bener top faith dan harus pakai setiap hari Setuju mau indoor, outdoor, menedung, panas harus pakai sunscreen gitu Terus yang kedua moisturizer Oke Nah kebetulan aku juga lagi suka banget pakai yang ini Karena ini praktis kak Ani Bisa dipakai pagi dan malam hari Oke Jadi ini tuh oil free brightening daily moisturizer Jadi dia tuh langsung matte finish dan oil control Bisa menahan kelembapan dan minyak sampai 7 jam gitu Oke tapi ini berarti cocok juga buat kulit kering ya? Bisa juga karena dia tuh keringnya gak bikin yang kering banget Lebih ke oil control gitu Oke oke Jadi ini bagus banget Dan terutama kalau misalnya kita pakai masker Itu kan kalau misalnya terlalu berminyak kan kadang bisa fungal apne Dan komedogenik Nah ini tuh enggak Oke Makanya lagi suka banget pakai ini Sama satu lagi serum Serumnya Azharin Serumnya ada Serumnya ada beberapa kan? Kita ada beberapa Kalau yang rutin aku pakai saat ini itu yang Revitalizing anti-aging serum Oke Yang pakai bakuchiol peptide itu Oke Sama yang lightening serum Lightening serum Yes betul Terus ada apa sih kalau gak salah Yang baru ya vitamin lab series ya? Ya betul Kita ada yang vitamin lab series Itu ada yang seri satu sama seri dua Oke Yang seri satu itu kita launching Maret kemarin Sama Prillilatukonsina Itu lebih ke skincare nya kak Jadi ada bubble on me deep mask cleanser Tonernya sama ampulnya Oke Lebih fokus ke skin barrier dan multivitamin Nah kalau yang terakhir kita baru launching di Agustus kemarin Itu sama nanda Ashinta Itu vitamin lab dua lebih ke makeup nya sih Lebih kayak ke primer Oke Nail serum Sama lip serum Sama lip serum Iya betul Oke Jadi selama pandemi pun tetap banyak ngeluarin produk-produk baru ya? Yes betul Azharin kurang lebih setiap 3, 4, 2, 3 bulan sekali itu biasanya kita ada produk baru Boleh diceritain gak? Boleh gak nih sebut-sebut angka? Kayak growing nya berapa persen atau apa? Setahun terakhir ini ya kurang lebih di 600 persenan Wow Aku tadi bikin mungkin 20-30 persen Terima 600 persen Luar biasa Nah karena apa namanya Tadi kan ternyata banyak tuh ya produk yang lagi di develop Berarti buat kedepannya juga Ada Banyak tuh ada produk apa aja nih yang bisa kita tunggu-tunggu Kayaknya makeup belum nih Makeup belum? Kita masih banyak fokus di skincare Oke Nanti akan ada special launching di bulan Januari Oke sebentar lagi Dan yang bikin special kan ini special kolaborasi juga Oke Ada special kolaborasi di bulan Januari Dengan salah satu influencer yang terkemuka juga Gitu Jadi kita tunggu 2 bulan lagi ya Sesuatu yang berbeda Iya Ditunggu ya Dan yang mau coba produk-produknya Azharin juga ada di Beauty Studio by Female Daily Yes betul Oke Vela thank you banget buat inspirasinya Aku sebenernya masih punya banyak pertanyaan Tapi kamu harus ke airport kan Iya betul Jadi Kita ngobrol lagi kapan-kapan kalau kamu kesini ya Oke pasti Thank you so much Kak Hani dan juga So 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 Okay So 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 So